1 di antara 36 anggota TNI yang selamat dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan telah kembali dan memberikan keterangan kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada Sabtu 15 April 2023 Dalam pengakuannya kata Yudo, KKB selalu mengajak anak-anak dan ibu-ibu dalam melakukan penyerangan Yudo mengaku baru saja menemui 1 dari 36 anggota yang ikut dalam misi penyelamatan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens Menurut Yudo, anggota tersebut menceritakan bagaimana suasana penyerangan KST atau KKB Kepungan tembakan oleh KST atau KKB berujung 5 prajurit TNI yang mengalami luka tembak Kelimanya dipastikan tidak meninggal dunia dan sudah dievakuasi ke Timika Sementara 4 prajurit lainnya hilang kontak Namun akibat serangan itu, 1 prajurit atas nama Miftahul Arifin meninggal dunia Arifin tertembak dan jatuh ke jurang Saat ini jenazahnya dalam upaya pengangkatan namun terkendala cuaca Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!